Perangi penipuan di dunia maya, di dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Mas Ibnu dari SISREK dan juga melalui sambungan telepon masih ada Pak Silvoster. Pak Silvoster ini kalau kita bicara soal hukuman atau sanksi bagi para penipu yang sudah tertangkap yang tadi dari sekian banyak kasus 90%-nya itu terungkap. Ini sanksi terberat yang pernah diberikan apa Pak? Yang jelas kita mas melakukan penindakan itu, kita melakukan penyidikan itu menggunakan undang-undang ITE biasanya. Kemudian kita lapis A, kita lapis dengan tindak pencucian uang. Oke, itu mestinya bisa sampai berapa tahun nih Pak? Kalau ancamannya sih pidana itu sekitar 6 tahun ya, denda 1 miliar. Denda 1 miliar, kalau mereka tidak bisa bayar? Nah, itu nanti tergantung pengadilan Mas. Oke, yang akan menentukan ya. Kita hanya menyidik, kemudian kita serahkan kepada kejaksaan, kemudian kejaksaan membawa pengadilan. Oke. Dari kasus-kasus yang terungkap itu Pak Silvoster, apakah ada mereka yang pada akhirnya mengulangi perbuatan mereka? Kalau sampai saat ini, belum ada yang kita temukan, Pak. Belum ada ya? Kita proses, kalau mereka tertangkap akan kita proses, kemudian... Halo. Iya Pak, ini hanya terkena, dikenakan dengan undang-undang ITS saja, atau ada juga pidana penipuan? Karena kebanyakan memang melakukan tindak pidana penipuan, hanya saja ini melalui media teknologi informasi? Ya, karena kan penipuan itu, kalau dengan KUHP, itu kan pasal 32 ataupun 378, Pak. Halo? Iya, silahkan Pak. Kemudian, karena sekarang sudah ada undang-undang yang baru, perubahan informasi teknologi transaksi elektronik itu, di pasal 28, ayat seharusnya, itu kita senangkan ancaman 6 tahun. Atau rendah 1 miliar, dan juga kita akan lapis dengan tindak pidana pencucian uang. Oke. Pak Silvester, ini dari kasus-kasus yang sudah terungkap oleh Polri, ini berapa banyak atau berapa nilai uang yang pernah diungkap, Pak? Dari satu kasus saja, yang paling tinggi itu sampai berapa? Artinya, saya ingin tahu apakah memang industri penipuan ini begitu menarik, sampai-sampai orang itu mau melakukan kejahatan seperti ini? Jadi gini, Mas, mereka itu kadang korbannya kan bukan hanya satu orang. Biasanya satu orang itu kadang sampai 5 sampai 10 juta. Kalau seandainya dia bisa dapat sampai 10 atau enggak sampai 50 orang, kan itu sudah bisa berapa ratus juta. Berapa ratus juta? Iya. Nah, jadi, dan kita juga Polri tidak hanya melihat dari berapa perubahan masyarakat. Yang jelas kalau masyarakat laporan ke kita, pasti akan kita tindak lanjuti. Oke, termasuk penyitaan aset, Pak, karena ini kan pencucian uang dimasukannya. Aset-aset mereka itu langsung disita oleh negara? Iya, kita akan cita asetnya. Baik. Pak Silverstone, terima kasih banyak, Pak, sudah bergabung sama kami di Landstock. Terima kasih sama-sama, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Mas Ibnul, ini menarik sebetulnya ya, kalau tadi ancamannya 6 tahun, dan rendahnya 1 miliar. Kalau tadi hitung-hitungan, misalkan dia ngirim 5-10 juta, kali 50, cuma 500 juta, gitu. Akhirnya, ini dia, apa namanya? Rugi, sebetulnya, kan? Tapi kenapa? Ini seolah belum berhenti sampai sekarang. Apakah memang karena, ya saya nggak ngerti, apakah sistemnya memang mudah sekali digunakan, dan mereka tidak memikirkan resiko, atau bagaimana? Jadi, memang di Indonesia ini mudah untuk mendapatkan nomor orang lain. Nggak cuma mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita bisa mendapatkan ribuan. Di HP saya ini kontaknya ada 10 ribu orang. Oh, oke. Jadi, memang kita cukup mudah, apalagi dengan sekarang kita pakai Android, bisa tukar-tukaran kontak, seperti itu. Di saya ada 5 ribu, lalu di Mas Rudi ada 5 ribu, kita saling kontak, jadi 10 ribu, seperti itu. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Dan itu sangat mudah, seperti itu. Artinya memang regulasi untuk mewajibkan orang mendaftarkan nomornya itu menjadi sangat penting. Dan menjadi keharusan, mungkin? Memang wajib. Dan kita akan lihat nanti di pertengahan 2018, apakah ini akan efektif dijalankan oleh pemerintah. Apakah pemerintah akan tegas, seperti itu. Nomor-nomor yang tidak didaftarkan, langsung tidak aktif. Karena kendala utamanya adalah masyarakat pedesaan, pinggiran, ini apakah mendapatkan informasi yang jelas, seperti itu. Artinya mereka, karena begini, setiap provider ini, cara mendaftarkannya beda-beda. Seperti itu. Jadi saya punya 3 nomor. Bukannya ke nomor 444? Iya, tujuan nomornya sama, tetapi SMS yang diketiknya berbeda. Ada yang bedanya cuma titik, ada yang bedanya cuma tagar. Nah, ini yang kita mungkin di perkotaan yang tahu, mudah. Cuma masyarakat di pinggiran, bahkan di perkotaan juga masih banyak yang tidak tahu. Itu bagaimana sosialisasinya. Artinya, nanti kalau sudah berjalan, apakah masyarakat ini langsung ganggu, atau bagaimana saja. Sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi yang patut kita garis bawahi adalah, sekali lagi, penipuan online ini tidak hanya terkait penipuan SMS tadi. Di media sosial, di e-commerce, bahkan juga banyak terjadi. Betul. Jangan-jangan Mas Nibdu pernah ngalamin lagi? Pernah ngalamin, tetapi karena saya challenge, pelaporannya itu yang tidak dilakukan. Jadi, tidak bisa diketahui sejauh mana dan sebesar apa. Masyarakat kurang diedukasi bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Jadi, memang kalau kami selalu mengusulkan, sejak SD bahkan atau SMP, sudah ada kurikulum tentang bagaimana berkehidupan cyber. Jadi, bukan hanya kita menghindari hate speech, tapi bagaimana saat kita menghadapi situasi, kita ini ditipu. Jadi, ada kurikulum semacam itu yang memang sejak muda itu memang harus dikenalkan. Dan di luar negeri, hari itu sudah biasa. Tingkat literasi cyber itu ya? Literasi digitalnya juga ditingkatkan. Karena kalau tidak dengan dipaksa lewat kurikulum, akan susah masyarakat. Mereka akan melihat konten yang lain di internet. Sementara mereka bisa jadi korban yang sangat gampang untuk dituju. Kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.